Di masa pandemik ini, apakah saudara sedang berharap Tuhan memulihkan keadaan hidup? Saudara, Hope for Today terambil dari Masmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Seperti apakah situasi pemulihan yang dialami? Ayat 1 menyebutkan ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Di awal Masmur siara ini, situasi dirasakan pemasmur seperti bermimpi. Tetapi selanjutnya di ayat 2 dari terjemahan Alkitab yang terbuka menyebutkan, Kemudian mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lalu mereka berbicara di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan hal-hal besar bersama dengan mereka ini di ayat 2. Di sini saudaraku, pemasmur mewakili umat Tuhan menceritakan bagaimana kemudian bangsa lain bersaksi bahwa Tuhan telah menolong mereka. Sehingga sekali lagi pemasmur bersaksi dari mulutnya sendiri di ayat 3 mengakui, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Perhatikan di ayat selanjutnya, ayat 4. Pemasmur menyatakan permohonan agar Tuhan memulihkan keadaan bangsanya seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negev. Arti ekspresi ini adalah aliran sungai di Padanggurun penuh kembali dengan air. Dapatkah saudara bayangkan jika aliran air kering di Padanggurun kembali meluap diisi penuh dengan air? Poin penting di sini adalah terkadang keadaan hidup kita, kesulitan, masalah, kekeringan, keterperukan, mengubah hidup kita. Itu terjadi karena kita sendirilah yang membiarkan keadaan-keadaan tersebut menguasai kita. Sebuah kutipan menyebutkan manusia dapat mengubah keadaan. Tetapi jangan membiarkan keadaan mengubah manusia. Kita harus menganggap keadaan itu sebagai sarana pekerjaan. Kita harus menguasainya. Tetapi janganlah membiarkannya menguasai kita. Nah, melalui Masmur 126 ini mengajak kita untuk jangan membiarkan keadaan mengubah kita. Tetapi hendaklah kita justru memohon kepada Allah mengubah dan memulihkan keadaan kita. Apakah yang akan terjadi kemudian jika Tuhan yang memulihkan ya? Ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, dapatkah saudara melihat bagaimana semuanya ini dapat dilalui karena Tuhan harapan terbaik hari ini adalah kita memiliki alat yang luar biasa. Berkuasa mengubah segala sesuatu termasuk kekeringan, keterpurukan, apapun yang sedang kita alami di masa pandemi ini. Karenanya, datanglah kepadanya, berserulah padanya, memohonlah padanya, nantikanlah dia, biarkanlah dia yang bertindak dan pada akhirnya kita akan menikmati pemulihan dari padanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati saudara-saudara kami, pemirsa yang menonton akan channel ini. Kiranya diberkati Tuhan di masa pandemi ini untuk mereka boleh dipulihkan. Tuhanlah yang mengubah keadaan dan memulihkan situasi kami. Pujilah Tuhan sekarang untuk selamanya, di dalam alamu Yesus Kristus Tuhan dulu selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara boleh terberkati melalui rendungan Hope for Today hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih telah menonton!